ini deterjen buat obat kutu putih untuk tanaman kita coba kemudian kita tambahkan ini sama bawang putih nah ini bawang putihnya kita campurkan ini setelah dicampur kemudian kita saring masukkan ke alat penyemprot nah kita coba ke tanaman bagaimana efektivitasnya apakah memang bisa mengendalikan hama nah ini pada tanaman cabai ada tanaman cabai kita lihat disini ya banyak semutnya tuh banyak semutnya ini karena mungkin ada kutu putihnya ini ada kutu putih sehingga dia semutnya ke belakang kita coba pakai semprotan apakah ini efektif kita mau kasih banyak terserang oleh hama itu kayak kutub kebul gitu kutub putih kita semprot nih pakai bawang itu dari bawang putih pakai detergent Apakah betul nih dia bisa hilang besok kita lihat setelah disemprot hasilnya kita review besok pagi ini satu hari setelah disemprot kemarin hasilnya masih banyak kayak gininya nih wadah tidak kurang efektif masih banyak semut dan kutuk-kutuknya jadi bahannya mesti diganti tidak efektif obat yang kedua dicoba menggunakan tembako apakah mampu tembako membunuh kutub kebul ini kita larutkan dulu tembakonya sampai bener-bener semuanya larut ya ini kita biarkan dulu sepanjang jam Nah setelah kita rendam selama kira-kira setengah jam kemudian kita saring nah sekarang kita semprot dengan larutan tembako nih efeknya bagaimana memang bau bau ya bau tembako udah mau kasih bubar apakah bisa membunuh atau hanya mengusir sepertinya tidak bergeming diam aja ini kondisinya setelah disiram dengan tembako masih kelihatan ada kutuk-kutuknya tapi jumlahnya semakin dikit jadi kalau ini untuk memberantas mungkin tidak efektif tapi kalau untuk pencegahan itu mungkin bisa kalau untuk memberantas kutu itu harus dengan ya obat yang dijual di pasaran nah ini kita mau semprot lagi bagaimana efeknya nah kita lihat besok apakah masih ada kutunya atau tidak nah kita review nah itu tadi agak kuning sekarang sudah hijau kembali nah itu kira-kira jadi memang tapi itu masih ada semut-semut karena sisa-sisa itu harus disemprot lagi memang nggak bisa langsung seperti seperti saya bilang kemarin bahwa menggunakan air tembako itu sebenarnya sebenarnya kurang efektif untuk mematikan tapi hanya untuk pencegahan saja bagusnya bagusnya itu untuk pencegahan kalau untuk mengobati sebaiknya tetap pakai obat yang untuk kutu ya di toko pertanian itu kalau tembako sebaiknya hanya untuk pencegahan saja begitu reviewnya untuk beberapa obat herbal untuk kutu tanaman cabai ya terima kasih